. Manajemen Pantera Trade kembali kecewakan member robot trading ATG 5.0 dan ATC pada Jumat, 13 Mei 2022. Manajemen mengumumkan pada 12 Mei 2022, tentang perkembang terbaru sistem data base dan migrasi sistem. Maksimum WD dari 2000 USD ditetapkan 100 AS dolar per hari dan per akun. Imbas perubahan ini manajemen menyesalkan penarikan nominal maksimum 100 USD yang telah ditentukan tidak diproses. Sebabnya, migrasi sistem dari beta ke versi utama dinyatakan manajemen butuh waktu 3-4 bulan. Karena itu, manajemen meminta member kembali melakukan permintaan ulang nominal WD yang telah ditentukan tersebut. Akan tetapi permintaan WD yang kedua itu dibatasi, yakni dalam waktu 3 hari setelah anggota menerima penarikan pertama. Akan tetapi, terhitung sejak Senin hingga Jumat tanggal 10 sampai 13 Mei 2022 member Pantera Trade jengah karena terus-terusan tidak dapat WD seiring pengumuman yang selalu disebarluaskan manajemen. Berdasar keterangan member, setelah pengumuman 10 Mei sekira pukul 17 WD maka fitur WD kembali dibuka. Atas dasar ini, member dapat WD. Pada tahap WD pun para member ditawarkan 3 pilihan market, yakni IRC, TRC dan Lego Coin yang merupakan hasil dari versi beta, yang telah diluncurkan manajemen Pantera Trade. Sayang, banyak member yang telah mencoba melakukan WD namun tidak menerima OTP yang menjadi syarat utama. Kode OTP ini seharusnya masuk ke email member kalau mereka melakukan penarikan dana. Keluhan member terkait permasalahan kesulitan WD atas perbaikan sistem tersebut diposting ke berbagai platform. Salah satunya YouTube. Akan tetapi, ada semacam ajakan atau semacam perlawanan pada grup Telegram di dalam channel Telegram bernama New Pantera Trade yang berisikan grup-grup para anggota. Beberapa anggota grup dalam channel New Pantera Trade ini mengajak para anggota untuk membantu report akun YouTube yang membahas keburukan manajemen Pantera Trade. Tujuannya agar akun-akun itu diblokir YouTube. Contohnya seperti anggota grup yang diduga menggunakan akun palsu atas nama Anya Geraldine. Dia meminta para anggota segera lakukan report akun YouTube Chandra Teja dan Ray Utami Benua. Akibat dari itu, banyak anggota yang mengirimkan bukti report terhadap akun-akun yang membeberkan keburukan manajemen Pantera tersebut. Akan tetapi, banyak juga yang mempertanyakan alasan seruan dan tindakan report akun YouTube tersebut. Dari Bandar Lampung, Kupas TV, melaporkan.